Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan-kawan semuanya Satu suku, satu bangsa Dimanapun kalian berada Semoga sehat selalu ya Kali ini saya mau membahas tentang Senjata tradisional Dayak Kalimantan Tengah Yaitu mandau Dari semua senjata tradisional Yang ada di Indonesia Mandau bisa dibilang sebagai Salah satu yang paling populer ya Alasannya tak lain Karena senjata ini begitu lekat Dengan sosok suku Dayak Bahkan bisa dikatakan mendunia Sebenarnya tak hanya karena Dayak sih Yang membuat mandau punya nama Senjata yang satu ini sendiri Memang punya banyak keunikan Yang sangat menarik Bagi orang awam Mandau mungkin hanya pedang biasa Tapi tentu saja Senjata yang satu ini Lebih dari itu Dari fisik sudah begitu kelihatan Kalau mandau adalah senjata khas Dengan kemampuan mematikan Dan kalau kita Lihat lebih jauh Senjata ini Konon juga mengandung Kekuatan-kekuatan magis ya Luar biasa Dengan semua yang dimilikinya Rasanya sangat wajar Kalau masyarakat Kalimantan Dan suku Dayak khususnya Begitu bangga Akan senjata yang satu ini Nah Agar lebih tahu lagi Tentang senjata yang sangat ini Berikut adalah Hal-hal yang mungkin Belum kamu ketahui Tentang Mandau Dayak Kalimantan Keindahan mandau yang luar biasa Jika ada hal yang paling dikenal Soal mandau Hal tersebut jelas adalah Penampilan fisiknya Tak seperti pedang-pedang tradisional lainnya Mandau benar-benar dikemas sangat cantik Kalau kamu perhatikan Lekat-lekat Hampir semua sisi punya detail Mulai dari pegangan sarung Sampai belah sendiri Bahan pembuat mandau Ternyata istimewa loh Kita pasti berpikir Kalau mandau terbuat dari besi Seperti kebanyakan pedang Memang kelihatannya seperti itu Tapi ternyata Tidak demikian pada kenyataannya Mandau yang benar-benar asli Ternyata dibuat dari bahan khusus Bukan besi Melainkan sebuah batu istimewa Bernama Mantikei Bahan ini sendiri secara fisik Memang seperti batu Tapi ia mengandung unsur besi Yang berlimpah Mandau dan perjuangan Masyarakat Dayak Mandau dan Dayak adalah Dua hal yang tak bisa dipisahkan Mandau selalu identik Dengan Dayak dan sebaliknya Dan memang pada kehidupan nyata Mandau dan orang-orang Dayak Seolah tak bisa dipisahkan Gimanapun mereka pergi Mandau akan dengar Masyarakatnya terselip di pinggang Mandau dan penyang Mandau tak hanya menarik Karena fisiknya yang luar biasa indah Tapi juga cerita-cerita Soal keistimewaannya Mandau selain identik dengan Dayak Juga selalu dikaitkan dengan mistis Dan salah satu hal mistis Soal Mandau adalah penyang Penyang kalau menurut orang Dayak Adalah semacam kesaktian Yang didapatkan dari bertapa Atau petunjuk dari leluhur mereka Jadi penyang ini akan merasuki fisik Mandau Sehingga membuatnya luar biasa Yang terakhir adalah Misteri Mandau terbang Hal mistis lain yang juga identik Dengan Mandau adalah Soal kesaktiannya yang bisa terbang Jadi katanya Dalam suatu kondisi Seorang Dayak bisa membuat Mandau nya terbang sendiri Tak hanya sekedar melayang-layang Tapi si Mandau akan pergi Untuk mengenal musuh yang diingini Oleh si Tuan atau pemilik Mandau tersebut Tapi ada juga sebagian yang mengatakan Kalau Mandau terbang itu Tidak ada Melainkan orangnya yang tidak kelihatan Atau si Tuan pemilik Mandau ini Yang memegang Mandau tersebut Tidak kelihatan Atau tidak bisa dilihat oleh orang lain Seperti itu Banyak yang menafsirkan seperti itu Oke demikian penjelasan tentang Senjata khas tradisional Kalimantan Tengah Yaitu Mandau Semoga informasi ini bermanfaat Untuk kawan-kawan semua Salam satu suku satu bangsa Kita satu pembela negara Terima kasih